Bismillahirrahmanirrahim Ada yang viral, dilamar bersama istri Tidak dilakukan seperti itu oleh Nabi SAW Justru apa? Nabi SAW menikah Setelah menikah Adakan pesta, walima Baru dikasih tahu Istri-istrinya yang lain Silahkan lakukan seperti itu Tapi kalau sembunyi-sembunyi terus-terus Ini keliru Bahkan akan menimbulkan kedustaan Akan terus berbohong Sementara Nabi SAW mengatakan apa? Iyakum wal kadhib Hati-hatilah kalian terhadap berdusta فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِ إِلَى الْفُجُرُ Karena sungguhnya dusta itu Mengantarkan seorang kepada Perbuatan yang jahat فَإِنَّ الْفُجُرَ يَهْدِ إِلَى النَّارِ Dan sungguhnya Kejahatan, keburukan itu Akan mengantarkan kepada neraka وَلَيَزَلُ الرَّجُولُ يَكْذِبُ حَتَّ يُكْتَبَ إِنَّ اللَّهِ كَذَّابَ Dan senantiasa orang itu akan selalu berdusta Sehingga akan ditulis Sisi Allah SWT sebagai pendusta Kalau sudah tercatat sebagai pendusta Hati-hati Seorang itu diantara orang yang dibolehkan untuk berdusta adalah Ketika dia memiliki istri lebih dari satu Untuk kebaikan Tapi kalau setiap hari berdusta Setiap saat berdusta Ini tidak benar Ini kalau tidak siap untuk menyampaikan pada istrinya Jangan berpeligami Jangan merusak syariat Dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat itu sendiri Wallahu'a'alam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya